Intro Hadirin sekalian kita beri tepuk tangan yang paling meriah Untuk Ketua Umum kita Ibu Megawati Soekarno Putri Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ideologi Pancasila jadi harus selalu mensosialisasikan yaitu yang telah disetujui selalu mengucapkan kalau saya begini seharusnya berdiri tetapi juga tetap saja untuk duduk nah nanti disambut juga dengan salam Pancasila tentu sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para tamu-tamu yang sangat saya hormati dan tentunya anak-anakku yang sudah datang khas PDI Perjuangan bagi para tamu itu kalau mau tahu PDI itu kalau boleh datang itu maunya semua juga mau datang tetapi saya kan bilang terus tempatnya mau dimana jadi hanya yang datang kali ini adalah mereka yang tentunya di dalam struktur itu yang pada mewakili tentu yang kami ingin sampaikan adalah rasa hormat dan terima kasih sayangnya Pak Mardiono tidak bisa hadir tidak bisa hadir tapi diwakili terima kasih oleh Bapak Ruse Lee Effendi Wakil Ketua Umum lalu Bapak Dr. Usman Sabta Ketua Umum Hanura Bapak Hari Tanu Sudipyo Ketua Umum Perindo lalu saya harus mengatakan karena saya waktu mereka bertiga itu minta pada saya kalau kami bergab yang lucu bilangnya begini Ibu kalau kami koalisi tidak bisa saya langsung bilang begitu karena saudara-saudara sekalian anak-anakku tersayang harus di stressing bahwa banyak sekali mereka yang salah karena dalam sistem ketataan negaraan kita boleh tanya pada Pak Mahfud sistem kita adalah presidential system jadi bukan parlementer jadi sebetulnya kita ini tidak tidak ada koalisi lalu oposisi jadi memang agak susah sebetulnya karena kalau tidak ikut lalu apa ya jadi saya bilang pada mereka bertiga kerjasama karena memang begitulah tidak bisa koalisi karena kita sistemnya nanti parlementer oleh sebab itu saya mohon dengan segala hormat saya dari kalangan pers juga harusnya memberikan sebuah pembelajaran masukan yang benar daripada sistem kenegaraan kita lalu kalau ada yang bertanya pada saya kalau tidak tidak ikut tidak ini ya itu ada artinya ya tidak ada bersama-sama jadi semua pada diam nah itu yang saya ingin stressing beliau bertiga dan setelah pemilu pemilu pilek presiden beliau juga bertiga mengatakan pada saya karena saya juga bertanya bahwa ini pilek pilpres sudah dinyatakan selesai tetapi tentu saya ingin menanyakan Bapak bertiga bagaimana saya masih terus mau ikut sama PDI perjuangan untuk itu saya tentunya sangat berbesar hati dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sebetulnya harusnya begitulah tata kerama yang namanya di negara kita ini lalu ada seorang senior partai sudah lama tidak pernah muncul partainya dulu kami itu PNI itu kakak saya dulu kami kuliahnya di Bandung saya di di pajajaran kakak saya di ITB tapi akibat tahun 65 saya tidak tahu kenapa kita terus tidak boleh kuliah jadi kakak saya itu Bapak Guntur Soekarnoputra sekarang sekarang ada sekarang mulai tambah cerewet kenapa karena dari dulu saya suka bilang pada beliau saya bilang mentang-mentang sudah kader inti kalau dulu di PNI ada kaderisasi dan yang paling tinggi adalah kader inti tapi saya masih keroco jadi selalu mesti begini mesti begitu lalu saya bilang nanti saya lebih dari kamu sorry lalu dari badan pembinaan ideologi Pancasila selalu dengan penuh semangat terima kasih sekali Pak Jendral Purnawirawan Bapak Trisu Trisno ketutupan apa ya mana ya yang juga adalah Wakil Presiden RG ke-6 mereka tamu-tamu saya undang saya juga bertanya begini monggo siapa yang mau datang saya terima kasih sekali tapi kalau juga mungkin mau datang ya saya terima kasih sekali kenapa ya itu namanya kan keadilan monggo saja kalau orang Jawa bilang monggo kerso ternyata Pak Tri selalu ngikut saya lalu ada ini ini pasti galak dulunya Mayor Jendral Purnawirawan Wisnu Bawo Tenayan ini orang Bali dan juga di BPIP karena kenapa saya bilang galak karena tadinya beliau di Kopassus saya ajak ke BPIP kok mau ya Alhamdulillah lalu ada Romo Beni Susatio ada ya dimana ya lalu Pak Darman Syah Jumala ini dulu Duta Duta Besar di Austria Profesor Hermaya Suradinata dulu pernah di jadi di STPDN lalu Pak John Piris Salam Pancasila Kepala Kepala BPIP Profesor Yudian Wahyudi dan Wakil Kepala BPIP Mbak Rima Agristina lalu ini saya panggilnya Opa dulu jadi ajudan Bapak saya yaitu Bapak Sidarto Danusubroto itu mau ulang tahun ke 83 ya 88 98 98 terus ada Pak Yan Farid dulu juga jadi ketua umum P3 sama P3 itu kan dulu waktu PDI itu suka bareng bareng saya sedih sekali ini kenapa kok P3 tidak bisa masuk tapi tidak usah khawatir Pak nanti menang lagi kok lalu menteri ini para menteri lalu ada menteri pariwisata ekonomi kreatif Pak Sandiaga Uno Teten Mas Duki menteri kooperasi dan usaha kecil menengah para menteri dan pejabat setingkat menteri dari PDI perjuangan ada Bapak Pramono Anung Mbak Risma Tri Risma hari ini Menteri Sosial Profesor Yason Na Lawli Hukum Ibu Bintang Puspayoga perempuan dan anak Pak Azwar Anas Pan RB Hasto Wardoyo BKKBN Ibu-ibu seneng sama beliau ya karena beliau ngurusi keluarga berencana dan stunting dan yang terakhir Hendrar Prihadi saya suka lupa susah banget ininya jadi dan tentunya tidak akan lupa yaitu banyak sekali juga para tokoh masyarakat sipil pers para Purna Wirawan TNI Polri ada Pak Andi Wijayanto mana dia ya oh itu di sana Pak Andi Wijayanto itu putranya Pak Teo Safei dulu ada di PDI sampai PDI Perjuangan terus ada Pak Andika Perkasa Wah Kok ternyata banyak fans ya jadi agak curiga ya beliau tadinya kan apa itu Panglima TNI lalu Pak dari sejarah Profesor Asfi Marfan Adam mana ya beliau ini kalau mau ditanya soal sejarah itu aduh hebat sekali Pak Muhammad Sobari gimana ya udah ini 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 saya bilang jangan jangan kolusi ya sudah bulat balik maunya ikut ke BPIP Pak Muhammad Sobari ini tapi saya suka kalau beliau masuk karena orangnya sangat apa ya matang dan tegas lalu Pak Rudy Eskambri Petrus Haryanto dan aduh ini banyak sekali nah di Cici ini mana ini terus kalau di kita ada Mbak Puan Mbak Puan saya bilang pada Mbak Puan apa sebagai ketua DPR wah pergi keluar negeri terus tapi itu kerja loh bukannya jadi turis jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali lalu kapan itu ke Mesiko jadi terus saya bilang gantian lah sama saya saya deh yang jadi anggota ketua DPR kamu yang jadi ketua umum lo enak enak aja masa saya yang disuruh nongkrong disini terus keadaannya gonjang ganjing gak jelas terus oponi dan tentunya seluruh jajaran DPP DPD DPC Partai dan teristimewa anak-anakku yang kusayangi yang berada di angka rumput Satgas Partai PAC Ranting anak Ranting yang saya sangat-sangat cintai ada juga Mas Butet Kertarajasa saya diundang ke pamerannya padahal dia ngamuk-ngamuk tapi saya bilang eh kamu tuh kan seniman ya gak usah ngamuk-ngamuk kreasinya aja dibikin ngamuk-ngamuk lalu Pak Bambang Kesowo mana ya Pak nah itu Pak Bambang Kesowo dulu jadi sekretaris apa seknek sekneknya saya lalu ada juga Pak Lukman Hakim Saifudin ini putranya Pak Saifudin Suhri dulu bapaknya Pak Saifudin Suhri itu salah satu Menterinya Bung Karno betul kan iya makanya saya tadinya mikir eh eh kok berani juga ya datang ke PDI Perjuangan oh iya hehehe bapaknya temen bapak saya siapa lagi ternyata sudah dan semua yang telah hadir yang tentunya telah memberikan support kepada PDI Perjuangan selama ini sehingga tentunya merdeka 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 salam Pancasila opo eh eh ah iya lupa banget iyalah saya juga tahu sengaja disembunyikan enggak enggak belum dipensiunkan terus berjuang Satya Evam Jayate puji syukur kita panjatkan kepada terutama Pak Ganjar Pak Mahfud bahwa masih tetap kuat iya dong kalau berdua ini apa ya ha lemes ya biar saya teriak-teriak ya gimana ya mudah-mudahan eh enggak dengar eh oh ada juga yang masih diingat ya jadi waktu itu ibu saya boleh enggak ketemu kenapa enggak boleh saya bilang gitu ada yang mau saya amongin wah kayaknya ini sekali ya apa eh serius yaudah datang gitu ibu saya mau pamit lo mau pamit kemana kan gitu toh oh saya mau pamit keluar saya pikir mau keluar negeri kan jadi saya hanya bilang kan ya sana pergi oleh-oleh ya gitu tau-tau bukan ibu saya mau keluar dari pertamina loh mau keluar dari pertamina karena saya tidak sejalan sama bos saya terus saya bilang ini benar loh ntar wartawan jangan goreng-goreng loh ternyata kan benar ya eh saya kaget juga loh waduh bagaimana nanti keluarganya ya saya nanya gimana kalau enggak ada gaji sepuk pokoknya semuanya beres oke silahkan nah sekarang terus nanya saya boleh terus ikut di PDI Perjuangan sip keren enggak tuh makanya sebenarnya orang tuh mestinya seneng sama PDI Perjuangan tapi pada terkenyataannya memang susah karena apa orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap tidak goyang-goyang saudara-saudara saudara-saudara sekalian yang saya cintai Rakenas kelima ini berlangsung diantara dua momentum historis yang sangat penting yakni kebangkitan nasional dan lahirnya Pancasila kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan bahasa nah tadi kan sudah dilihatkan bahwa loh kok jangan lupa lah kita ini ada sumbernya yaitu Bung Karno suka tidak suka kalau tidak dari mulut beliau jangan pula saya dibilang oh Ibu Mega itu anaknya loh ya iyalah memangnya saya anak si Badu jadi apa kalau tidak ada proklamasi nah gitu mana mungkin kita bisa merdeka seperti sekarang ini makanya tadi ditunjukkan nah nah lu kok saya dengar ya saya dengar loh kok ada yang bilang bahwa Bung Karno itu milik rakyat loh bukan milik sementara gak tahu ya sementaranya panjang loh saya bilang iyalah milik rakyat Indonesia seluruhnya dari Bayek juga miliknya Bung Karno siapa yang bilang bukan sedangkan Pancasila lahir sebagai ideologi yang menyatukan tadi juga kan Pancasila Pancasila adalah falsafah prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara dan ideologi geopolitik bangsa dalam membangun persaudaraan dunia saudara-saudara anggota kita di Rakenas yang saya cintai begitu juga seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada Rakenas 5 ini diawali dengan prosesi menyalapan api perjuangan nantak kunjung padam karena begini tadinya saya pikir setelah sebetulnya belum selesai kan pilek pilpres itu lah kok banyak orang menangis ya jadi bagaimana ya mengangkatnya kembali jadi saya bilang pada Pak Sekjen sudah ingatkan aja kita punya api perjuangan nantak kunjung padam nah api inilah yang menjadi sumber semangat dan cahaya terang di dalam menghadapi kegelapan demokrasi dengannya PDI Perjuangan terus memimpin pergerakan bangsa menuju cita-cita Indonesia Raya tadi tadi juga kami perkenalkan kembali menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stansa kalau ternyata kalau kita mau meresapi luar biasa yang namanya Pak Wage Rudolf Supratman bisa menguntaikan kata-kata yang meng mengimajinasikan bahwa Indonesia Raya itu seperti itu ternyata dengan api perjuangan ini kita sebagai partai pelopor selalu bersikap optimis karena besarnya kekuatan akar rumput yang menopang kita sebagai partai karena itulah selaku ketua umum partai dan atas nama PDI Perjuangan kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang dengan penuh semangat dan kecintaannya selalu mendukung PDI Perjuangan hingga tetap berdiri tegak tetap menjadi pemenang pemilu leges lagi Latif tiga kali berturut-turut tidak apa-apa tadi kan ada banteng penuh 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 panah ya saya bilang gak apa-apa kok kita tahan banting kok berani apa tidak takut apa tidak berani apa tidak takut apa tidak nah gitu dong berani nanti katanya saya bumega provokator ya saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan ngerti ngerti kan ngerti kan yang dimaksud yaudah kenapa toh kan saya suka malah anak-anak saya sendiri bilang kok ibu ketung sekarang berubah ya tukang ngamuk aja eh gak diamukin udah dipanahin melulu badannya bantengnya keok tau gak makanya kalau ibu marah tuh malah ibu dicium-cium lah karena apa pasti menang nah perjuangan ini tidaklah mudah sebab apa yang terjadi benar-benar sebagai menurut saya badai anomali anomali itu tidak bisa diprediksi bisa terjadi seperti begitu saja meledak begitu dang gitu nah akibat apa kecurangan secara struktur sistematis dan masif yang disebut TSM kan pada diam tau kok kayak gak berani bener ada apa tidak bener ada apa tidak ayo TSM ni ada apa tidak ya memang ada saya tahu kok karena semuanya pada mengatakan sepertinya tidak oh tidak seperti KPU nya bilang oh itu kan jujur 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 adil lu ber langsung umum bebas rahasia lu padahal tuh KPU lu yang ngomong hadirin sekalian reformasi itu lahir sebagai koreksi menyeluruh pada waktu itu terhadap watak pemerintahan otoriter untuk mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis dalam proses ini partai politik persupremasi hukum sistem meritrokrasi dan pemilu yang jurdir harus hadir dalam sebagai satu ekosistem demokrasi dalam masa kepemimpinan saya sebagai presiden kelima republik Indonesia reformasi telah memisahkan TNI dan Polri kedua lembaga negara ini dituntut profesional melepaskan dirinya dari dui fungsi abri dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi jadi saya jadi ingat ketika menjadi selaku mandataris MPR terakhir saya menerima penugasan untuk memisahkan TNI dan Polri pada waktu itu suasana kebatinan saat itu berangkat dari kenyataan bagaimana namanya waktu itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama Orde Baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya pemisahan ini jangan lupa loh ini keputusan MPR loh tab MPR nya ada dilakukan sebagai kehendak rakyat dalam proses itu saya berharap agar TNI dan Polri dapat belajar dari para seniornya jadi bukan mau sombong mau keren saya ini memang benar anak presiden jadi saya kenal Pak Jenderal Sudirman beliau orangnya sederhana banget pakai PC padahal beliau kan sebenarnya guru loh guru loh tapi diangkat oleh Bung Karno pada waktu itu menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman ada namanya Pak Urib Sumuharjo Pak Gatot Subroto dan lain-lain tujuh pahlawan revolusi begitu loh menurut saya mereka orang yang punya karakter jadi saya kan suka lihat gitu saya apa ya yang setelah merdeka ini yang namanya TNI dan lain sebagainya makanya tadi ada Pak Andika nah itu saya suka bilang saya panggilnya Dick gitu Dick yang namanya TNI ngopo kayak gini ya gimana sih ya nanti dah kita ngomong lalu Polri ada sumber keteladanan dari Pak Jenderal Hugeng Pak Hugeng itu hidupnya sederhana dia sahabat saya betul rumahnya itu di jalan sekarang ganti nama dulu apa yang namanya jalan apa itu ayy siapa yang tahu ya ayah betul jalan Madura sekarang jalan apa ya lupa sayang saya sering ke rumahnya karena apa putrinya sahabat saya jadi seneng ngobrol dan lain sebagainya terus kenal sama ibunya beliau senengnya kan nyanyi Hawaiian terus sangat-sangat menurut saya kapan polisi bisa seperti Pak Hugeng lagi ya betul nah yang saya kaget adalah ketika beliau meninggal jadi dengar dari putrinya mereka pindah ke daerah selatan ya itu rumahnya itu rupanya masih milik polisi tadinya rumahnya loh yang di jalan Madura itu yang lucunya waktu saya tinggal di rumah ibu saya itu di kebayoran jalan Sriwijaya kalau saya mau ke Jakarta itu suka berpapasan dengan om Hugeng saya panggil itu pakaian lengkap polisi jenderal bintang terus apa coba naik sepeda saya kan jadi berhenti ya eh om ngapain kok mau ke kantor kan kantornya di jalan Trunojoyo om ngapain kok naik sepeda orang pakaian jenderal nanti diomongin orang loh loh ini namanya jenderal merakyat oh gitu ya iya bener nanti dia kalau ketemu masih ada becak nanti kalau ada tukang becak berhenti deh saya liatin aja gitu terus saya juga bertanya lagi kapan ya polisi sekarang ini itu tidak mengintimidasi rakyatnya sedikit sedikit kalau ini terus diintimidasi loh terus nanti pasti ada yang oh ibu mega fitnah enggak enggak saya ngomong gitu aja orang memang ada buktinya lah tapi kan saya diem aja tapi kan kita ini bukan rakyat Indonesia warga negara Indonesia yes partai kita ini Pak Mahfud sah apa tidak sah apa tidak nah sah kan lah kok kita di TSM betul apa tidak ayo mikir lo yolo jadi kan ini gonjang-ganjingnya ya anomali no masa TNI Polri dibawa lagi ke politik praktis sebagaimana kita rasakan dalam pilpres yang baru saja berlalu saya tuh sedihnya ya gitu kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama bertanggung jawab berhasil lo lo iya lo lo kok sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu sudah direkayasa gitu kurang apa lo semuanya yang berkata civil society ahli hukum dan lain sebagainya kok sepertinya gak ada yang akan bilang oh ya betul bukan begitu seharusnya KPU-nya juga diam bawaslu-nya gak ada suara jadi kan saya mikir masa saya gak boleh bersuara saya boleh dong bersuara katanya katanya kita ini negara demokrasi menjalankan demokratisasi untuk apa ada reformasi kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang atau dalam sekejap dulu reformasi kan menempatkan nepotisme kolusi dan korupsi itu sebagai musuh bersama dan oleh sebab itu lahirlah komisi pemberantasan korupsi itu juga saya loh yang buat heran loh yang barang bagus bagus tapi sekarang dipergunakannya menjadi tidak bagus kenapa ya itu kesalahan siapa ya nah begitu loh makanya aduh nih makamah konstitusi juga sama kenapa bisa diintervensi oleh kekuasaan nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati ambisi kekuasaan sukses mematikan etika moral dan hati nurani hingga tumpang tindih kewenangannya dalam demokrasi yang sehat terlebih dalam sistem politik dalam sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi dengan demikian setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI bukan melalui judicial review di MK sebagaimana terjadi akhir-akhir ini ini ketua umum partai yang ngomong bukannya Ibu Mega secara pribadi dalam kaitan ini MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi MK itu ya saya yang mendirikan loh coba coba bayangkan kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik waktu saya presiden itu banyak loh nanti kalau saya beberin semua nanti ada yang bilang oh Ibu Mega sombong banget enggak sampai waktu saya mendirikan saya sangat ingat saya minta dicarikan tempatnya wah tau-tau mau enggak tahu di daerah mana saya bilang enggak ini sebuah mahkamah konstitusi yang harus berwibawa hakim-hakimnya mesti punya karakter kenegarawanan sehingga dapat mengayomi seluruh hak-hak rakyat yang ada di dalam kedaulatan rakyat kita di yang namanya di negara kesatuan Republik Indonesia coba makanya sampai saya cari-cari akhirnya dapat keren tempatnya ya itu yang saya bilang masuk di dalam ring satu istana apa artinya dia adalah tempat yang harus dijaga ring satu istana itu saya tahu adalah tempat-tempat yang memang harus dijaga artinya supaya dia berwibawa enggak gampang-gampang ini yang salah Sapayo ayo ayo mbok kalau jadi partai katanya partai itu kita solid bergerak mbok kalau teriak itu semua gitu gitu loh kok kayaknya masih selalu goyang 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 ya kalau siapa yang goyang udah deh gak usah jadi PDI perjuangan dah lo betul loh kayak ini saya bilang sama Pak Astok kamu tahu gak sih tarian poco-poco apa tuh bu asik loh dulu saya sama Bung Karno suka nari poco-poco teko-teko-teko-tek gitu keren eh tapi terus saya bilang sama Bapak saya kenapa mundur maju ya Pak kok kamu sampai mikir begitu lah ya kan maju-maju mundur-mundur maju-maju mundur-mundur gitu gak usah mundur deh Pak maju terus pantang mundur ayo gawat deh Republik Indonesia ini ya saya sampai tidak ada lagi apa ya hati yang bisa menjadi terbuka loh sampai nulis loh sampai saya bilang seorang warga negara bernama Megawati Soekarno Putri lalu dengan bagian dari pecinta pengadilan yang namanya Amicus Kurei coba kurang apa ya terus agar setiap ketukan palu hakim MK benar-benar menjadi palu emas bagi tegaknya konstitusi dan demokrasi bukan palu godam kegelapan yang seperti terjadi saat ini eh 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 gak usah teriak merdeka deh sekarang Miki Repie gini loh supaya gak kejadian gini lagi gitu loh ini nanti istilahnya itu bisa jadi replikasi replikasi apa oh kalau bisa begini seperti yang sekarang kejadian oke makanya bisa nanti yang lima tahun lagi dibegitukan lagi wah bayangkan Indonesia apa gak makin bubrah ya ayo gimana makanya mikir nah gak usah ngelawan ngelawan aku suka bilang juga sama pak juga aku senengkan namanya saya jen bukannya hastoknya yang suruh dateng tiap dua hari sekali loh lapor ke ketua umum gitu galak aku terus aku cuman bilang gini anak-anak semangat gede tapi orang mikir tok bulat balik lawan lah yang sebelah sana ada bedile loh nah kini mau pakai opo ayo ayo cobain makanya udah pakai omongan wey itu tadi ada ini seopo namanya tuh ntar dulu Pak Aiman tadi dateng dia loh orang ngomong kok malah terus dipanggil toh lo saya ya bilang loh makanya ngapain takut lo saya bilang kok ini sama Pak Lawli menko menko kumham kebetulan dari PDI perjuangan saya bilang apa selesai ya kamu kumham loh kalau gak belain rakyatmu aku copot tadi tadi di mana di koran sekarang jadinya hukum tuh jadi apa ya nah itu yang siapa yang menjawab pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi para tokoh masyarakat sipil guru besar hingga seniman budayawan namun hal yang begitu menyedihkan saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak kedaulatan rakyat itu sendiri makanya saya tadi nanya PDI Perjuangan itu sah atau tidak ya Pak Mahfud saja yang ahli hukum bilang sah orang daftar ke KPU diterima terus sah boleh mengikuti pemilu hal ini dibuktikan melalui praktek penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan berbagai kerusakan demokrasi inilah yang disoroti oleh Profesor Ariefi Dayat Profesor Zaldi Isra dan Profesor Eni Nurbaningsi melalui dissenting opinion mereka saya seneng banget masih ada yang berani menyampaikan dissenting opinion jadi berbeda ini baru terpertama kalinya terjadi dalam sejarah sengketa pilpres lah sekarang kok mknya dikutik kutik itu loh ayo semuanya pada mikir deh dengan realitas tersebut menjadi perenungan kita bersama bukankah ketika gagasan pemilu presiden dilaksanakan secara langsung seluruh asumsi yang ada saat itu berangkat dari hipotesis bahwa kecurangan yang sifatnya terstruktur sistematis dan masif mestinya tidak akan mungkin terjadi namun seluruh asumsi tersebut ternyata terbukti itu bisa dijungkir balikan itulah yang saya sebut kondisinya anomali orang orang nanti bisa saja berkata begini kenapa kok hanya ibu sendiri sih yang repot ngomong-ngomong begini kenapa partai lain tidak ya saya bilang oh itu bukan urusan saya tapi saya sebagai seorang barga negara yang mempunyai hak makanya saya tadi nanya apakah ada hak ada saya termasuk yang warga negara yang berada di dalam kedaulatan rakyat tadi nah dengan demikian mau diapakan sekarang karena kita adalah organisasi partai politik organisasi partai politik itu beda dengan organisasi lainnya yang seharusnya memberikan pembelajaran pengetahuan makanya kalau saya marah kamu harus turun ke bawah bertemu dengan akar rumput bonding dengan dia mengajarkan hak-hak dia lalu kamu harus melihatkan kepada dia apa artinya kekuasaan di tangan rakyat itu makanya lah kok pada diem ya ya saya ngomong aja dah sebagai warga bangsa kalau ini karena apa saya enggak terima bagian daripada warga negara Indonesia yang berada di dalam sebuah organisasi politik yang bernama partai demokrasi Indonesia perjuangan mengapa dibedakan dengan lainnya sepertinya kita ini orang yang bukan warga negara Indonesia dibuat dengan cara-cara sistematis terukur dan masif untuk bisa hanya sebenarnya secara prosedural dan formal kekalahan ini untuk dibuktikan bahwa ini adalah telah dipergunakan sebagai hak rakyat yang tapi sebenarnya salah seribu persen salah karena tidak dijalankan secara jujur dan adil saudara-saudara kenapa sih mau biarin aja gitu loh ya tanding ya tanding baik kok pakai aduh kalau saya lihatnya gila orang waktu apa tuh saya sampai aduh gue bilang siapa ya ibu yang kebawa itu loh yang waktu demo apa tuh depan DPR kalau gak salah sampai masuk rumah sakit tuh loh apa yuk lo kok kayak gitu sih lo pakai apa itu saya sampai nanya sama polisi itu mobil polisi itu apa yang pakai semprot-semprot itu loh saya tahu tapi gak tahu namanya apa itu namanya water cannon saya protes sama polisi gak boleh loh saya bilang apakah tidak boleh hak demonstrasi lalu apa alasannya dan dia seorang perempuan loh sampai digotong rumah sakit saya kan dapat fotonya tak 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 lalu kok kita kayaknya aduh gak usah takut deh sama polisi polisi juga orang punya istri punya keluarga iyalah orang saya juga yang misahin dia aduh gawat deh gimana sih kok gitu aja takut loh saya dipanggil polisi tiga kali loh saya kan udah bolak balik ngomong loh kok sekarang kayaknya diem saya ketawa sendiri ini yang salah benernya polisinya atau kitanya nih sampai takut mau polisi doang jadi kan ini kebalik-balik kan republik ini cuman yang ayo saya mau nanya ini ada mbak puan yang jadikan polisi itu sopo keputusannya ada dimana ayo ayo gak ada yang tahu tuh ada jauh dimana ngomong DPR lo iya lo DPR itu apa toh Dewan Perwakilan Rakyat lo kok kayaknya terus udah gitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia eh kalau gak ada yang cocok sama saya juga gak apa-apa terus rakyatku yang kucintai coba berfikir secara jernih Arief bijaksana terjadinya anomali demokrasi secara gamblang dijelaskan oleh dokter Sukidi seorang pemikir kebinekaan yang disegani sosok jendak kiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan Machiavelli tidak lahirlah watak pemimpin authoritarian populisme dalam karakternya yang seperti ini hukum pun dijadikan pembenar atas setidakannya yang sepertinya memenuhi kaedah demokrasi namun sesungguhnya hanyalah prosedural disinilah hukum menjadi alat bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism ini bukan saya ngomong loh nanti mulut saya yang ngeluarin tapi ini kan para pakar lah bayangkan dong pakai revisi undang-undang MK yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar tiba-tiba masa reses saya sendiri sampai bertanya pada tadi ada Pak Utut mana ya nah saya tanya sama beliau ini apaan sih Mbak Puan lagi pergi yang saya bilang ke Meksiko kok enak amat ya belum lagi ada pelanggaran produk jurnalistik investigasi dalam undang-undang penyiaran loh untuk apa ada media makanya saya selalu mengatakan eh kamu kamu tuh ada Dewan Pers loh lalu harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik lah kok gak boleh ya kalau ada investigasinya loh itu kan artinya pers itu kan apa sih menurut saya dia benar-benar turun ke bawah loh saya banyak temen dulu kan waktu PDI wah saya sama pers itu suka makan lesehan itu di kalau di kebayoran itu dekat opo dulu ada lesehan ini loh nasi nasi opo itu ya nasi nasi uduk nasi uduk enak banget sama wartawan wartawan muda-muda teruskan saya ajari kamu kalau ini jadi versi yang betul menghadapi berbagai anomali demokrasi tersebut tentu pilihannya bukanlah dengan mencabut hak rakyat dan mengembalikannya ke dalam tangan MPRRI pilihan yang lebih bijak adalah percaya pada adagium Fox Populi Fox Day bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan bahwa suara rakyat adalah suara Allah subhanahu wa ta'ala adagium ini juga diakini bekerja dalam peribahasa siapa menabur angin akan menuai badai ataupun nah ini seperti yang mas butet judulnya ekspresi milik gendong lali yang menjadi butet perenungan sosok seniman putet kartar rejasa apa sih saya pidato ini terhadap keseluruhan apa yang terjadi PDI perjuangan diajarkan oleh sejarah untuk percaya pada satiam Eva Jayate bahwa kebenaran apapun juga kapanpun juga pasti akan menang inilah tema sentral rakenas kelima PDI perjuangan hadirin sekalian mungkin dipikir ibu itu apa sih pakaian sanskrit sanskrit ini saya belajar sejarah loh saya dapat spirit ini itu ketika Raden Wijaya sedang dikuyok kuyok pada akhir abad ke-13 ternyata pejangan itu diberikan oleh seseorang kamu jangan putus asa Bung Karno mengatakan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya yang namanya kesabaran revolusioner bahwa kita terus bergerak bergerak solid bergerak solid bergerak terus terus maju terus maju terus tidak pantang mundur untuk apa mencapai kemenangan untuk apa supaya rakyat bisa menjadi benar-benar mempunyai kedaulatan rakyatnya itulah tugas dari partai kita PDI perjuangan saudara-saudara siapa yang tidak setuju angkat tangan eh kan selalu separuh separuh siapa yang tidak setuju angkat tangan apa artinya kalau tidak setuju sebagai ketua umum disini saya mengatakan keluar kamu tidak perlu ikut dengan partai kami karena partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa tapi tidak mau ikut ini iyalah sudah lah tidak usah zona nyaman zona nyaman melulu nah ini juga saya senang sekali menulis apa ya kata-kata mutiara berarti bukan Raden Wijaya saja yang ngomong seperti ini ya ini pesan politik kebenaran yang juga dapat diambil dari keteladanan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam apa coba beliau mempunyai seorang teman sahabat terus menurut ceritanya itu yang saya baca dia hidup paling miskin namun sangat berbahagia yakni Abu Zar Al Giwari Rasulullah berpesal kulil kulil haqqa walau ken namuran apa artinya sampaikan kebenaran apapun meskipun itu pahit kamu tetap akan bahagia coba bayangkan itu Nabi kita loh jadi jangan tidak percaya bahwa kebenaran itu ada dan kebenaran itulah yang paling suci ini lagi ada siapa yang ngomong itu Zenith bilang apa kebenaran itu pasti suci di atas segalanya wah saya senengnya buangkan aduh 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 apa yang saya omongkan pasti benar jadi mereka itu yang tidak keruan-keruan itu pasti akan nanti terbakar oleh kebenaran yang nanti ada dari api merapen yang kita ambil untuk menunjukkan bahwa ada api abadi yang membawa kebenaran bahwa yang tidak benar itu akan terbakar keren kan keren iya karena gak ada yang berani ngomong kayak gini yaudah mulutnya ibu aja yang ngomong ala iyalah nah lagi nih Siddhartha Gotama ada tiga hal yang tidak bisa disembunyikan keren deh apa matahari bulan dan kebenaran aduh seneng banget aku dengerin kayak gini-gini jadi kebenaran dalam politik inilah jalan terhormat yang kita pilih kita tidak pernah bergeser dalam keyakinan ideologis termasuk keteguhan dalam menjaga konstitusi meski tubuh banteng moncong putih ini terluka disana-sini tapi aumannya aumannya gerangannya tetap terdengar ke seluruh Indonesia merdeka lihat kan keren gak ada aja makanya kalau udah gak mau ikut BDI perjuangan out 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 bu terdengar tau siapa yang gak turun ke bawah eh udah bilang sama Hasto ini mestinya yang gak turun ke bawah ini pecatin aja toh masih banyak mereka yang mau ikut sama PDI perjuangan aduh nah ini lagi ini nih bayangin Pak Doktor Sindunata aku baca aja au hebat banget ia hanya mau orang mengerti harapannya adalah matahari dan jagonya adalah penderitaannya sendiri ia percaya ratu adilnya tak lain hanyalah mandunggalnya penderitaan dan harapan laksana mandunggaling kabula langusti mereka uang cilik itu bukanlah kalah mereka hanya menitipkan rahasia penderitaan tempat tersimpannya harapan akan masa depan di negeri yang indah yang gemah loh jinawi Indonesia raya yang kita cintai tidak yakin akan hal itu tidak yakin akan hal itu hanya karena manusia-manusianya sudah mulai lupa diri Ayo siapa yang mau insap siapa yang mau insap saudara-saudara sekalian rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan dengan tulus ikhlas sudah menjadi tugas sejarah kita untuk tidak pernah berhenti berjuang mengangkat harkat dan martabat para petani buruh dan nelayan ini bukan hanya slogan namun benar-benar menjadi basis keperpihakan partai saudara-saudara tahu enggak sih bahwa apa para petani kita itu pergi deh temuin deh bahwa apa mereka itu sekarang karena enggak merasa anak-anak mudanya tidak bisa memberi harapan kehidupan maka enggak ada loh mulai berkurang yang mau jadi petani yang ada adalah tua-tua lalu bagaimana kalau enggak ada makanan karena enggak ada yang mau membuat yaitu pertanian dan lain sebagainya hmm apa mau import terus padahal importnya juga negara pengimportnya itu bukannya juga nanti mikir wah nanti kalau kekurangan gimana dong gitu loh namun pengalaman juga mengajarkan bahwa sebagai partai politik kita tidak bisa luput dari kekurangan terlebih ketika kita berada di pusat kekuasaan 9 tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika politik begitu banyak tarik menarik kepentingan terjadi bahkan jabatan menteri pun yang ibu dengar nih sekarang ini sudah mulai wah pada rebutan deh ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping dengan jumlah menteri tiga-tiga tapi bersifat apa zakten kabinet kabinetnya yang profesional jadi benar the right man in the right place terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan international monetary fund dapat dilunasi pertanyaan saya ayo mikir hutang kita ini gimana cara bayar ayo mikir mikir loh jangan enak-enakan tidur loh ayo ibu-ibu itu ayo apa kalau terjadi eh gimana ya silahkan di dalam mensikapi politik ke depan sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi kita tetap menempatkan penting adanya checks and balances bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang namun kita juga tidak menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan hanya bedanya apa tok yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaan lah yang membedakan kita dengan yang lainnya dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan demokrasi semakin memerlukan penompang masyarakat sipil yang kuat pers yang handal jangan lagi suka buli-buli aduh pusing lalu bebas tapi terukur bukannya bebas liberalism bebas terukur termaktub dalam Pancasila dan mengabdi pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa demokrasi juga memerlukan partai politik yang sehat dan berterlembaga serta sistem hukum yang benar-benar berkeadilan lalu bagaimana si KPDI perjuangan terhadap pemerintahan ke depan tentu harus dicermati dengan sesakma partai harus mendengarkan semua suara akar rumput dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat inilah bagian daripada skala prioritas kita di RAKERNAS kelima ini apa yang saya pikirkan saat ini lebih pada tanggung jawab agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan perekonomian rakyat mendapat perhatian serius perekonomian jangan dipersempit hanya sebagai upaya mengundang investor perekonomian bersentuhan dengan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan penghidupan yang layak ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan bagaimana merencang jalan Indonesia yang tentunya dapat dapat dan dapat berdiri di atas kaki sendiri saya sebagai ketua dewan pengarah yang namanya BRIN Badan Research Inovasi Nasional bayangkan saudara-saudara sekalian dalam setengah tahun saya dalam memerintahkan untuk menaruh melihat yang namanya tumbuhan kita itu setengah tahun 6 bulan itu sudah masuk jumlahnya 2 jutaan lebih dan ini mungkin akan terus dari lumut sampai pohon besar apakah itu bukan potensi bahwa kita sebenarnya benar dapat berdiri di atas kaki sendiri mempergunakan kekuatan kita bukan hanya menandakan tangan kepada orang luar bukannya saya anti anti investor tidak tetapi kerjakan dulu yang ada di dalam negeri baru kalau sekiranya kita tidak bisa maka kita dengan harga diri dan terhormat meminta untuk teman-teman kita yang berada di dunia luar itu namanya kehormatan sebagai sebuah bangsa saudara-saudara ini enggak apa sih bisa berdirinya itu berdiri di atas kaki sendiri sudah saya bisa lihat kedaulatan pangan energi kesehatan apalagi keuangan hingga pendidikan yang mendorong loncatan kemajuan karena penguasaan pada ilmu pengetahuan teknologi dan kehandalan riset dan inovasi urusan pendidikan sekarang saya aja ngelihat korannya aja pusing kenapa sih enggak ada apa hitungan bahwa kalau untuk anak-anak yang tidak berpunya negara itu harus membiayai kenapa sih kok kayak enggak enggak ada semuanya dimahalkan anak-anak kita yang akan menggantikan kita terjadi regenerasi mengapa saya selalu marah untuk PDI perjuangan menjadi partai pelopor karena saya berkeinginan sepanjang Indonesia Raya ini ada yang telah diserahkan oleh para pendiri bangsa kepada kita 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 pun partai demokrasi Indonesia perjuangan akan tetap ada untuk bisa juga abadi seperti negara Republik Indonesia yang kita cintai masa enggak terbakar ya ah kalau ngomong kayak gini ini kayaknya ibu ngomong begitu doang enggak ada namanya gerak di dalam jiwa kita bahwa itulah sebetulnya anugerah dari Allah subhanahuwata'ala bahwa kita telah menjadi insan manusia warga negara dari sebuah negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat kok sekarang keadaannya baru mau 79 tahun merdeka keadaannya baru yang namanya reformasi aja apakah harus ada re re reformasi ayo ayo jawab ya gimana sih apa sih yang kalian pikirkan eh gitu loh jadi apa menghadapi tantangan perekonomian tersebut Rakenas empat partai partai harus menjadi suluh perjalanan bangsa partai harus menyiapkan agenda strategis masa depan namun pada saat bersamaan terus bergulat mencari solusi konkret atas berbagai persoalan saat ini lalu lalu bagaimana ya ayo mikir siapa yang enggak mau mikir angkat tangan ya kan pasti enggak ada kenapa iya kalau di depan ada ibu pada takut tapi kalau di belakang terus mulutnya begini bahaya hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan mewakili PDI Perjuangan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan baik kepada PDI Perjuangan maupun dukungan yang telah diberikan kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD eh eh kasihan loh aku kan kalau sekarang ketemu orang enggak tahu tuh untuk menyenangkan atau sebetulnya enggak benar ibu kenapa ya Pak Ganjar Pak Mahfud kalah ya padahal saya tuh nyoblosnya itu Pak Mahfud sama Pak Ganjar loh ya mana saya tahu kenapa kamu enggak jaga aku bilang gitu eh orang rasanya juga sampai kita tungguin loh ya tanya sana sama yang bikin TSM terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan seperjuangan dari Partai Persatuan Pembangunan B3 Berindo dan Hanura serta seluruh relawan yang telah begitu setia berjuang kesian loh kalau lihat angkatan yang apa namanya sukarelawan dari angkatan itu apa namanya itu forum penyelamat nah forum penyelamat penyelamat reform reformasi dan demokrasi demokrasi saya kan ketemu aduh semangatnya masih tinggi padahal udah mulai tua-tua kayak saya juga terus kalau saya tanya eh semangat dong yang siap ibu keren tuh Dika mana dia eh bapak-bapakmu itu keren-keren kamu jangan loyo loh eh Pak Andika nih dianya keseng-sema PDI Perjuangan loh sekarang dianya KTA nya PDI Perjuangan loh asal jangan balelo aja kapan-kapan ya biarin dah kedengeran sama semua nih aigawate terus apa lagi nih ya udah tinggal satu lagi aduh percayalah tidak ada perjuangan yang sia-sia Bung Karno menegaskan Bapak saya itu kan seneng banget teriak-teriak mungkin lama-lama saya juga kayak dia teriak-teriak melulu jadinya selalu kan kayak tadi itu kan waduh kalau udah dengerin tapi rakyatnya kok seneng ya jadi Bung Karno bilang for fighting a nation there is no journey ends bersatu kita teguh bercerai kita runtuh habis gelap terbitlah terang semoga Allah yang maha kuasa meridoi perjuangan kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Rahayu Merdeka 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 Salam Pancasila kita pasti menang kita pasti menang kita pasti menang makasih demikian pidato politik dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada yang terhormat Ibu Haja Megawati Soekarno Putri mohon izin untuk tetap berkenan di atas panggung karena hadirin yang kami hormati kini kita akan menyaksikan penyerahan obor api perjuangan nanta kunjung padam yang akan diambil langsung maksud kami yang telah diambil langsung dari Merah Penjawa Timur kepada Ibu Ketua Umum Profesor Doktor Honoris Kausa Megawati Soekarno Putri dan juga kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto kami persilahkan untuk memimpin prosesi bergemas bergembang bergembang Api Nantak Kunjung Kami undang juga Mbak Puan untuk bisa Naik ke atas panggung Menampingi untuk sama-sama Nanti menyalakan Api Nantak Kunjung Pak Adam yang memang dibawa Oleh Kader-kader kita dari Merapan Kita beri tepuk tangan yang paling hangat Ini sekalian Inilah dia Pak Oli Dondokambe Kami persilakan juga untuk bisa Naik ke atas panggung Baik tiga pelari wanita Akan menyerahkan Silahkan Ditemani oleh Pak Sekjen, Mbak Puan dan Pak Oli Menerima Api tersebut kemudian nanti Menyalakannya Di belakang juga ada foto Atau video-video Baik Sudah ada di posisi Nanti akan Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Maka ini adalah simbol Karena Untuk terus Seperti tadi yang saya katakan Semangat kita Itu tetap Seperti Api Nantak Kunjung Padam Ini Api dibawa Dengan Berlari Berapa hari ya Empat ya Itu dari Merapan Dan ini nantinya Akan ditetap Dinyalakan Untuk ditaruh Di Tempat Kita Di sekolah partai Proses menyalakan Bukarno menegaskan For fighting a nation There is no journey ends Bersatu Kita teguh Bercerai Kita runtuh Habis gelap Terbitlah Terang Kita beri tepuk tangan Sekali lagi Hari ini semua Kamu undangan Api Nantak Kunjung Padam Anggi Ini menandakan Semangat Perjuangan Sesuai dengan namanya PDI Perjuangan Api Nantak Kunjung Padam Jadi Semangat perjuangan Tidak boleh padam Semangat perjuangan Tidak boleh padam Seperti yang tadi Sudah disampaikan Di pidato politik Ibu Ketua Umum Dan juga sesuai Dengan subtema kita Bang Niko Hari ini Menyampaikan Kekuatan persatuan rakyat Memenangkan Kekuatan persatuan rakyat Jalan kebenaran Yang berjaya Ini esensi Gotong Royong Sebenarnya Bang Niko Ini adalah esensi Gotong Royong Karena setelah kita Selesai dengan Agenda besar Pilek dan Pilpres Kita juga dipercaya Oleh 16,7% Untuk bisa melanjutkan Merumuskan Program-program Kerakyatan Dan Pada bulan November Nanti kita akan Sama-sama Ikut dalam Agenda politik Besar Juga Tahun ini Yaitu Pilkada Dan juga Pilkrup Di seluruh Provinsi dan Kabupaten Kota Untuk itu Kita tetap Harus Gotong Royong Harus Bersatu Padu Kan itu tadi Betul Harus berkotong Royong Harus bersatu Padu Berani Semangat Perjuangannya Harus tetap Berkobar Seperti obor api ini For fighting a nation There is no journey End Jadi tidak ada yang Bilang Perjalanan sudah selesai Masih panjang Baik Setelah acara ini Teman-teman juga akan Membawa Api ini Nanti kita juga Sub indo by broth3rmax